Tadi siang tuh kan ngobrol sama Kang Dixi nih, saya kan ya sejujurnya saya referensi tadi, tentang Muhammad Kosin, terus takut-takut mimpinya, nah sekarang tuh saya mau nanya lagi sama Kang Dixi juga, jadi kenapa bisa yakin bahwa itu Muhammad Sintu, dan referensi-referensi dari mana aja, kan bisa juga ya sambil saya ke Kang Faris juga, nanya-nanya terus lah mungkin ya, karena kan kita yang ingin betul-betul yakin lah, kalau Kang Dixi gimana, Kang Dixi gimana ya, sharing-sharingnya lah gitu ya, kalau mau diceritain, malah jadi banyak gitu ya, sebetulnya kan, ya sebetulnya kalau mau, kenapa bisa jadi ke Muhammad Kusim bin Abdul Karim ini sebetulnya, di tahun 2000 berapa ya, 2008 akhir kalau gak salah, awal-awal, enggak bukan, belum ketemu sosoknya nih, belum ketemu, masih jauh, itu udah-udah-udah ngadeng-ngadeng-ngadeng, enggak, 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 bukan, belum, belum, jadi kan, di jaman-jaman kuliah tuh, agak, oh, pokoknya cari satu konsep yang namanya pemimpinan tuh seperti apa, katanya gitu, oh, pokoknya so idealis banget waktu itu, oh, bener, gini-gini, gini, gini, sampai, apa namanya, nyari dulu saya dekat sama, agak ke sisi budaya-budaya gitu, jadinya saya cari referensi dari sana, banyak-banyak denger, kalau di konsep yang di Kusundaan, Riz, ya, di Kusundaan mah ada nanti Budak Angon, Sumsum-sumsum Budak Angon, oh, iya, ada Budak Angon, terus kalau di Jawa ada, dari apa namanya Jawa, ada Satria Peninggit, oh, gitu kan, semua orang, nyari-nari, lagi nyari-nyari konsep pemimpinan kayak gitu, yang bakal bawa satu, ke, apa, kejayaan lagi Nusantara dulu sih, nyarinya kayak gitu, eh, ketemu sama, ada, sabda-sabda Nabi waktu itu, tapi dulu saya masih, eh, katakan masih jahiliah dulu ya, hehehehe, sabda-sabda Nabi ternyata, di Islam juga telah dibuatkan bahwa ada satu sosok pemimpinan nanti yang bakal membawa satu kedamaian, nah, disitu saya belum, belum terlalu, ini sama Islam dulu, belum mau belajar, maksudnya belum mau belajar agama saya dulu, disitu bergejolak saya, di hati saya mana yang harus saya yakini konsepnya dari kebudayaan yang ini, atau dari agama, tapi entah gimana ceritanya saat itu, saya tiba-tiba hati itu yang benar ini perkataan Muhammad s.a.w. dulu segitu mikirnya, hidupan kita lah, iya, iya, Nabi kita, Nabi kita yang benar ini orang yang paling trusted, yang paling bisa dipercaya omongannya gitu, nah, sampai disitu 2008 lah, 2008 ini mulai cari-cari akhir jaman tuh, jadi konsepnya jadi ke akhir jaman, nah, kalau saya gak salah lupa dulu, di 2008 akhir, ada satu kejadian yang, apa, di dunia, Irak diserang Amerika, oh iya, 2008 akhir kalau gak salah, nah, saat itu saya lagi baca satu buku, tapi saya lupa bukunya apa, nah, di buku itu, ada satu kejadian, yang saya, apa namanya, kalau disambung-sambungin, dicocok logiin sama apa yang kejadian di Irak itu, loh kok benar, kok benar ya, si cerita yang ada di bukunya gitu, saya lupa bukunya apa, karena udah terlalu, saya sambil lalu aja dulu, kok benar, nah, disitu mulai jadi tambah, yakin bahwa sebetulnya Islam ini, menjanjikan satu, 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 di dalam Islamnya ada satu, satu pemimpin yang akan, membawa kedamaian, kedamaian, membawa kedamaian, meluruskan juga mungkin, sampai, sampai saya kenal sama seseorang, oh iya, akhirnya saya, ada pencerahan, berarti saya harus, mulai menggali lagi nih, agama saya itu, ya agama Islam ini, agama yang harus saya, berbaiki lagi ya, maksudnya dalam diri saya, saya akini mulai, mulai perbaikan diri, lama, lama lupa tuh cerita itu, cerita sosok kepemimpinan ini, karena saya selama hampir, 12 atau 13 tahun, fokusnya di, di perbaikan diri, maksudnya, ya belajar, apalah, maksudnya tentang agama, setelah itu, baru di tahun, berapa hari sih, 2021 kemarin ya, 2021 awal lah, awal ya, 2021 awal, Maret lah ya, saya nggak cari-cari nih, udah lama tuh, ditinggalin, cari-cari satu pemin pintu, udah lama, karena fokusnya di perbaikan diri lah, di 2001 awal, baru saya dengar, baru saya terima lagi, dengar gitu, bahwa, tentang Almadi ini, tentang Almadi, Masya Allah, disini, saya agak tergugah lagi nih, ingatan-ingatan, yang udah lama dilupain nih, sebetulnya, di tahun 2008-an tuh, ini mungkin, ini yang, yang kita cari dulu, iya, kan caranya gitu, ya, akhirnya, apa namanya, disitu saya mulai lagi, oh iya, mungkin, memang sekarang, kalau lihat dari, kejadian-kejadian yang ada, politik, ataupun apalah, kita bukan mau bicara politik, secara, detil, cuman maksudnya, wah kayaknya, nyangkut banget lah, gitu, maksudnya memang udah waktunya, apa sih, Sabda Nabi ini tuh, mulai, apa? mulai mencuri, iya, Sabda Nabi ini, mulai menjadi nyata, mulai menjadi nyata, betul, maka, oh, tapi ada satu lagi nih, yang buat saya agak jadi sedikit, harus konsen lagi nih, maksudnya jadi konsen lagi sama, al-Mahdi ini, jadi selama perjalanan saya, perbaikan diri ini, saya jadi kenal sama, satu temen yang, yang mengenalkan sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim juga, sebelumnya saya jadi agak sedekat sama, dunia perhabaiban, di dunia perhabaiban ini kan, katanya ada satu organisasi yang mengurusi satu nasab, nasab habaib, nasab keturunan Nabi katanya, nah disini, apa namanya, yang jadi saya aneh tuh, kan sebelum-sebelum ini banyak nih, orang-orang yang ngaku-ngaku jadi al-Mahdi, jadi, jadi, tapi baru kata temen saya ini, justru masalah ini, apa namanya, si Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini, yang agak jadi konsen oleh orang-orang di, yang di nasab ini sekarang jadi konsen, yang mana sebelumnya, banyak al-Mahdi-al-Mahdi yang muncul, gak terlalu jadi, fokus perhatian mereka gitu, maksudnya, jadi, ini saya jadi mikir, ada apa nih, gak mungkin satu organisasi yang, yang memang mengurus itu, tiba-tiba, jadi ada fokus untuk hal yang, satu nama gitu, maksudnya satu nama yang dimunculkan gitu, nah disitu awal mula saya jadi, oh ini, tanda-tandanya, jadi saya mulai menumbuhkan keyakinan bahwa, Muhammad Qasim bin Abdul Karim, Al-Mahdi yang, orang yang Allah beri petunjuk, Al-Mahdi, seperti itulah, tapi kan kita juga mempelajari sosok Muhammad Qasim ini, kan tidak sebentar ya, ketika sosok Muhammad Qasim ini muncul ke permukaan, maka kita pelajari apa itu mimpin-mimpinnya, taklulat-taklulatnya, dan buat saya sendiri, apa ya, menarik, karena, mengikuti geopolitik yang ada pada saat sekarang ini, yang dimana informasi sekarang ini kan mudah kita resap ya, dan di, dari mana-mana kita mudah dapat ya, entah itu hoax atau nyata, tapi yang Muhammad Qasim ini bawa, yang dimimpikan Allah SWT, dan dalam mimpi ini kan hanya, nasihat-nasihat, kabar berita, kabar gembira, kewaspadaan, tentang masa depan, dan itu membawa, membawa saya sendiri, buat lebih yakin untuk mempelajari lagi, dalam tentang akhir jaman ini, dan ternyata, saya yang bukan apa-apa ini, mempelajari sedikit tentang akhir jaman ini, nyambung dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Qasim, mulai sebagian besar nyambung gitu, sebagian besar nyambung, jadi kita ini masih memperdalam lagi, tentang Muhammad Qasim, lebih dalam lagi gitu, gitu, mungkin ada lagi tambahan? Ya, tapi kerennya gini ya, akhirnya lah, kami udah, maksudnya, belajar, apa, mulai mengenalkan sosok Muhammad Qasim ini, pada beberapa kawan yang kami kenal, memang, jadinya, apa namanya, terkendala, bukan terkendala, maksudnya semua, kawan-kawan kami ya, Riz ya, yang ini, kebanyakan, bukan hanya dari satu firkoh, Alhamdulillah, punya beberapa teman yang di firkoh-firkoh, berbeda, yang concern sama, agamanya gitu maksudnya, ya kebanyakan memang mungkin, mereka masih terkendala sama, sosok sentral di firkohnya masing-masing memang, ya, jadi, kita semua memang, pasti, bukan mau melewati, melangkahi orang-orang soleh, di firkoh-firkoh, tentu mereka pasti punya, apa namanya, setiap perkohnya, setiap perkohnya, punya ininya masing-masing, punya perspektifnya masing-masing, terhadap, nanti akhir zaman, atau kayak gimana, ya tentu kami sendiri, sebetulnya, bukan mau melangkahi, tadi harus, harus dihukum, bukan mau melangkahi orang-orang soleh, di setiap firkoh-firkoh itu, cuman, kami ini, lebih, lebih, lebih ke apa ya, berharap, berharap ke rahmat Allah, yang sangat luas gitu, karena dikabarkan katanya, saya pernah dengar, nanti yang mendampingi al-Mahdi ini, hanya sedikit saja, katanya kalau dihitung, ada 313 ya, 313, dan hanya, di masa awal, di masa awal, di masa awal, ya kenapa sih, kalau saya primari sih, ya saya berharap, bagian yang 313 itu kan, kayaknya seru, terima kasih,